Yang akan diganti, Bot Sekarin terdakwa kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 di Ponis dengan pidana penjaro selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjaro. Bot Sekarin terdakwa kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 di Ponis dengan pidana penjaro selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjaro. Bot Inyatokan terbukti secara sah dan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagai menudakwaan pertama Pasal 5 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Alikas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kauhapi, Junto Pasal 64 Ayat 1 Kauhapi. Dalam sidang, majlis hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 tahun dan 6 bulan. Pidana rendus sebesar 200 juta rupiah dan ketentuan apabila tidak dibayar 1 bulan setelah putusan tetap, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Iqbal, Cek TV, Ngabak